Pergantian ajaran baru menjadi salah satu faktor utama adanya resafal kepengurusan setiap 5 tahun sekali dalam masa jabatan kepemimpinannya. Tidak terkecuali untuk Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa yang mengadakan pergantian dekan di setiap fakultas untuk periode 2019-2023 mendatang. Salah satu fakultas yang ikut berpartisipasi yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan melaksanakan pemilihan dekan baru pada Kamis 31 Oktober 2019 bertempat di Auditorium Kedumbe Untirta Serang. Dalam rakyat acara tersebut, para calon dekan visi telah memaparkan visi misinya. Dengan calon dekan pertama yaitu Abdul Hamid yang memiliki jargon unggul, inovatif, kontributif, membawa visi dan misi yaitu Menjadikan visi puntir tas sebagai institusi yang unggul dan inovatif dalam bidang pendidikan juga penelitian sosial serta politik di Indonesia dan Asia Tenggara yang berkontribusi aktif untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan negara. Misi 1. Tata kelola fakultas yang visioner, partisipatif, inklusif, transparan dan uncountable berbasis teknologi informasi. 2. Membangun keunggulan dan inovasi dalam pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat di tingkat nasional dan internasional. 3. Pengembangan SDM dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni menuju standar internasional. 4. Pengembangan sarana dan prasarana kampus modern, pintar, serta berwawasan lingkungan dengan atmosfer akademik yang berkualitas dan tetap mengedepankan budaya Banten yang religios. Calon dekan yang kedua yaitu Profesor Ahmad Sihabudin. Beliau berkomitmen akan menjadikan FISIP UNTIRTA sebagai Plopor Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan 2030. Serta mempunyai misi, 1. Menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran daring Indonesia dan bahan aja berbasis riset, serta kurikulum berorientasi industri 4.0. 2. Membangun kemitraan strategis dengan institusi nasional dalam kegiatan update research dan publikasi ilmiah Open Journal System dan bereputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat guna masyarakat untuk menjawab persoalan bangsa. 4. Modernisasi manajemen data pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta penunjang pelayanan kemahasiswaan berbasis digital. Dengan membawa tema visi punggul dan berkemajuan, Gandung Ismanto menjadi calon dekan terakhir dengan membawa visi dan misi yaitu Maju, bermutu, berkarakter, dan berdaya saing dalam kebersamaan, serta Integrated Smart and Green University dan membawa misi, antaranya 1. Peningkatan tata kela dan penjaminan mutu 2. Peningkatan mutu dan daya saing SDM 3. Peningkatan mutu dan daya saing Tridharma Perguruan Tinggi 4. Peningkatan mutu dan relevansi kerja sama kemitraan 5. Peningkatan mutu dan efektivitas pembinaan kemahasiswaan Tidak lupa, acara ini juga dihadiri oleh Fata Sulaiman selaku Rektor Untirta, serta Senat Visip Untirta, juga para dosen dan staff, dan tentunya mahasiswa Visip Untirta yang juga ikut hadir untuk menyalurkan aspirasinya ketika sesi tanya-jawab berlangsung kepada para calon dekan Visip periode 2019-2023 tentang bagaimana komitmennya untuk membuat Visip menjadi lebih baik. Semoga siapapun yang akan menjadi dekan Visip periode selanjutnya, kelak Visip Untirta akan terus berkembang dalam ranah fakultas, universitas maupun internasional dan mengemban amanah sesuai dengan janji visi dan misi yang telah diucapkan, serta akan membawa Visip menjadi lebih baik lagi. Tim melaporkan untuk Untirta TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!